Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohmanirrohim Saudara-saudara sekalian yang berbahagia dan yang diremati oleh Allah SWT Alhamdulillah pada kesempatan ini rasa syukur kita panjatkan keharitahwa SWT Karena limpan rimak rahmat dan hidayanya kita semuanya masih dalam keadaan sehat walafiyar Terlebih lagi pada hari ini kita masih diberikan umur yang panjang Sehingga bisa memasuki bulan suci romaton Bulan yang penuh barokah Bulan yang penuh dengan kempunan Dan bulan yang selalu dinanti-nanti dan diidam-idamkan oleh setiap umat muslim yang ada di dunia ini Yang kedua kalinya salam serta salawat tetap kita aturkan kepada Junjungan Nabi Besar Muhammad SAW Nabi Akhir Caman yang selalu memberikan petunjuk Yang selalu memberikan tuntunan kepada kita Sehingga kita masih di jalan Allah Di jalan yang benar Saudara-saudara sekalian yang berbahagia dan yang dirahmati oleh Allah SWT Pada kesempatan yang singkat ini melalui kultum Saya akan menyampaikan sedikit materi terkait dengan Menjadi sumber daya manusia penggerak Saudara-saudara sekalian yang seramati Salah satu ciri orang itu sukses adalah orang yang bergerak Artinya bergerak dalam hal ini adalah orang yang Mampu dan bisa mengembangkan pola fikir Orang yang kreatif Dan orang yang bisa mengembangkan Meningkatkan segala potensi Yang dimilikinya secara maksimal Tidak ada ceritanya Bahwa orang sukses ini adalah orang yang Bertiang diri Berpanggung tangan Bahkan menunggu takdir dari Allah SWT Semuanya Dalam kadang sukses itu orang harus bergerak Allah SWT Telah mengingatkan kepada kita Melalui firmannya Dalam Quran Surat Arad ayat 11 Yang berbunyi Yang artinya bahwa Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah Nasib kaumnya Sebelum manusia ini Mengubah dirinya sendiri Ayat ini sudah jelas artinya Dan ayat ini Memberikan motivasi kepada manusia Kepada kita semua Agar kita bisa Memaksimalkan Potensi Kemampuan yang ada pada diri kita Semaksimal mungkin Sedar-sedar sekalian yang diramati Allah Allah sudah Mengingatkan kepada kita Melalui firmannya Yang tadi sudah saya bacakan Namun di luar sana Masih banyak diantara kita Yang pasif Tidak kreatif Mengeluh Bahkan tidak sedikit Terjebak dalam zona kenyamanan Sementara di luar sana Sedar-sedar sekalian Banyak peluang yang bisa kita kerjakan Dan bisa kita berikan Kita masih ingat Sedar-sedar sekalian Ketika kita tidak Bergerak Maka sesungguhnya Kita sedang Mempersiapkan diri Dalam kematian Artinya mati Dalam arti Potensi kita Akan hilang Begitu saja Kita tidak bisa Memberi apa-apa Bagi orang di sekitar kita Sedar-sedar sekalian Yang berbahagia Dan yang diremati oleh Allah SWT Kita sudah Diberikan contoh Yang nyata oleh Allah Tiga tahun Dua tahun yang lalu Pada saat Awal Pensebaran COVID-19 Kita tidak bisa Keluar rumah Kita tidak bisa Bepergian Dan kita tidak bisa Menjelakkan aktivitas Sehari-hari Sebagaimana mestinya Dan itu Akan berimbas Pada Banyaknya Toko-toko yang tutup Pasar-pasar yang tutup Kantor Bank Semuanya tutup Bahkan Yang tragis lagi Adalah Sekolah-sekolah Itu Tidak diperbolehkan Melaksanakan Proses pembelajaran Namun Sedat-sedat sekalian Manusia Akan sadar Hal itu Dan Sudah bisa Memaksimalkan Potensinya Sehingga Saat ini Toko-toko Sudah buka Kantor-kantor Perbankan Sudah dimulai Buka semuanya Bahkan Sekolah pun Sudah Bisa melaksanakan Proses pembelajaran Dan saat ini Sudah 100% Oleh karena itu Sudah sekalian Yang saya hormati Yang berbahagia Melalui Kultum singkat ini Saya Mengajak kepada Sudah-sudah sekalian Untuk bisa Berperang Sesuai dengan Tugas pokok kita Masing-masing Yang Bekerja Sebagai Wira swasta Usaha Mari kita Tingkatkan Potensi-potensi Dalam rangka Untuk mengembangkan Usahanya Yang Bekerja Sebagai pendidik Sebagai guru Di lembaga Sekolah Mari kita Tingkatkan Potensi Kita masing-masing Untuk Mengembangkan Proses pembelajaran Yang ada di sekolah Dan ini Perlu Diperhatikan Kepada Para Dewan Guru Potensi SDM Ini Harus Terus kita Tingkatkan Sekiring Dengan Perkembangan Dunia pendidikan Yang ada Di tahun ini Itu akan Terjadi Perubahan Kurikulum Dari Dari Kurikulum 2013 Akan Menjadi Kurikulum 2013 Menjadi Kurikulum Penggerak Nah Kalau potensi Sumber daya Manusia Yang ada Di lembaga Sekolah Itu tidak Kita tingkatkan Bersama-sama Maka Akibat Sekolah Itu akan Hancur Namun Sebaliknya Kalau SDM Potensi Yang ada Di lembaga Sekolah Baik Itu Gurunya Baik Itu Karyawannya Pimpinan Sekolah Bersama-sama Untuk Meningkatkan Potensinya Insya Allah Perkembangan Pendidikan Yang ada Di sekolah Itu Akan Meningkat Secara Maksimal Dan Ini Akan Berimbas Kepada Kemanfaatan Murid-murid Dan Kemanfaatan Orang tua Wali-murid Demikian Kultum Singkat Ini Yang bisa Kami Sampaikan Kurang lebihnya Saya Memaaf Itina Surat Al-Mustakin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh